Pembulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung gagal mencetak hat-trick saat menghadapi Wang Ziyi dari China pada pertemuan ketiga mereka di perempat final Indonesia Open 2024 yang berlangsung Jumat 7 Juni. Dua pertemuan sebelumnya yang juga terjadi di perempat final atlet nasional yang akrab di Sapa Georgie itu sukses merebut kemenangan atas Wang Ziyi yaitu di Singapura Open 2024 dan Malaysia Master 2023. Pusai pertandingan Georgie mengaku melihat ada perubahan pola dan teknis permainan yang dilakukan lawannya saat bertemu di Singapura Open sebulan yang lalu. Permainan yang sangat gak memuaskan dari aku, aku sendiri gak puas dengan penampilan aku, tapi ada catatan baik juga karena di game kedua aku walaupun notir tinggal juga aku masih memaksa dan itu adalah hal yang memang harus aku tunjukkan dengan pertandingan yang gak bagus di game pertama. Cuma harus diakui lawan tadi susah banget untuk dimatikan, kayak udah beberapa kali aku mengatur dan aku rasa itu bola bisa mati tapi lawan masih bisa mengembalikan. Pusai tersingkir di kandang sendiri, Gregoria Mariska Tunjung yang merupakan jebolan Klub Mutiara Kardinal Bandung berjanji akan mengalihkan fokusnya untuk persiapan ke Olimpiade Paris yang tinggal sebulan lagi. Dari Jakarta, Roy Rosobah Tiar, Kantor Berita Antara mewartakan.